Siapa yang memiliki kebiasaan duduk dengan posisi tidak benar? Hal tersebut adalah kebiasaan yang buruk yang bisa menyebabkan kelainan tulang belakang. Lantas apa saja tanda seseorang mengalami kelainan tulang belakang? Dikutip dari Tribun Head, kelainan tulang belakang adalah kondisi yang bisa terjadi pada siapa saja. Penderita kelainan tulang belakang akan mengalami gejala klinis. Gejala umum yang terjadi yaitu mudah merasakan capek. Kelainan bentuk tulang belakang dikenal dengan skoliosis. Penderita skoliosis memiliki tahapan atau derajat yaitu derajat ringan, sedang, dan berat. Apabila seseorang mengalami derajat sedang, di atas 20 biasanya akan muncul gejala kelelahan dan rasa nyeri. Sedangkan derajat di atas 40 akan berdampak pada sistem saraf seperti terasa kram dan merasa berat saat berjalan serta merasa nyeri hebat. Bahkan ketika penderita kelainan tulang belakang jalan 5 meter akan mudah lelah dan nyeri hebat, sehingga menyebabkan kedua tungkai melemah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!